Menjadi salah satu band populer di Indonesia rupanya pernah membuat Giring Niji dan juga teman-temannya merasa sombong dan tidak bersyukur. Berikut cerita Giring di balik karir suksesnya sebagai vokalis Niji. Tidak selamanya, sebuah grup band besar selalu bisa menjaga hubungan baik dengan para personilnya. Dan hal ini juga yang pernah dirasakan oleh Giring bersama personil lainnya. Lalu, bagaimana cara mereka untuk bisa mengatasi hal tersebut? Kita berenang sih kayaknya kena Star Syndrome ya, dengan versinya masing-masing. Tapi kita berenang pelan-pelan mulai berubah satu sama lain. Ya mulai gak Star Syndrome lagi gitu, mulai nge-band lagi, mulai mikirin bahwa ternyata Niji itu, ini apa sih kita temenan, apa kita ngumpul karena kita pengen nge-band dan pengen bikin musik yang sebagus mungkin. Dan titik ketika kita merasa lebih hebat daripada orang lain, menurut gue adalah kita sombong dan Star Syndrome sih. Ya pernah lah, pernah lah. Kita kan pernah gak ngomong. Niji abung keberapa tuh pernah yang gak ngomong satu sama lain, pernah lah. Gak-gak-gak bersyukur gue malah ngerasa kesepian gitu, sepi, sedih gitu, kenapa ya gue gitu. Terus akhirnya, di momen itulah gue ngerasa bahwa, ah udahlah, gue pengen selesaiin hidup gue aja gitu. Momen dimana gue punya uang banyak di ATM, momen dimana gue punya, gue bisa dapetin semua cewek yang gue mau, habis itu gue bisa dapetin apapun yang gue mau gitu kan. Tapi gue gak bahagia sih, di dalam sini kayaknya kosong gitu, kayak hampa gitu. Jadi momen itu sih gue ngerasa bahwa, wah ini gue salah nih kayaknya. Ya nyokap gue sih menyadarkan gue, untuk kamu tuh jadi orang yang sombong-sombong gitu. Dan nasol bersyukur bahwa kamu di umur segini, udah punya begitu banyak uang, bisa keliling dunia, segala macem kan. Maksudnya sombong itu bukan hanya belagu ya, tapi sombong itu kalau gak bersyukur sih sebetulnya. Itu juga bagian dari kesombongan. Terima kasih. Terima kasih.